Halo sahabat Pionir, kembali lagi di channel Pionir Jeep nih Dan kali ini spesial banget, ada Jeep JL tahun 2023 warna hitam 2000cc turbo Yang akan kita modifikasi nih, wah kira-kira akan jadi seperti apa nih Tonton terus videonya, sampai habis jangan di skip 1, 2, 3, let's go Halo sahabat Pionir, sekarang kita mau lihat update perkembangan untuk mobil JL yang kemarin baru ditowi ke sini Nah seperti yang dilihat ini udah 75% ya, jadi hari ini mungkin pasang lampu kesih Nanti kita lihat hasilnya setelah semua udah selesai dan kita tes Udah jadi ya modifikasinya Eh, udah liat-liatnya Udah nih Gimana kan ya? Perkesima banget, bagus banget ini ya Gimana? 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 ini benbernya nih belum pasaran nih masih langka-langka ya ini memberaget namanya Venator tipenya Oke dia itemnya ini cara konsep tuh mau dibangun gimana Om ya sebenarnya sih konsepnya sih hanya untuk daily yang penting jeepnya keren yang pasti musti proper juga sih daily harian tapi ada width juga nih ya jadi widthnya dari customer sendiri dia mau pakai yang 12.000 lbs yang talinya udah sintetik makanya kita pakai VRF 12S nah terus kita tambahin juga pakai shuckle yang warna merah gitu pemacing ini udah ditinggin berapa nih Om nah untuk tingginya kita udah liftnya dua setengah inch dua setengah inch teraflake oke shocknya pakai King nah kita pakai dua setengah ini sebenarnya kan karena untuk daily juga ya dan kitnya itu teraflake juga udah bagus lah jadi walaupun tinggin mobilnya tetap sabil nah ini kalau ban udah ganti juga dia bahannya bahannya banyak kita pakaiin BFG 37 12.5 ring 17 MTK M3 Oh dia empty ya mt ya mt ya jadi kan memang supaya untuk mendukung penampilannya juga kita pakai mtc beti juga ini mati tuh cenderung buat ini kan offroad atau kebya nah sebenarnya untuk offroad untuk offroad cuma sih kalau untuk daily pun ini BFG sih masih bagus oke ini juga ada lampu tambahan lagi nih ya ini lampu terbaru nih kita nih Iya kita-kita ya ya kali ini customer mau coba sesuatu yang unik dari KC Flex era 4 ini yang buat foglamp atau gimana ini sebenarnya sih untuk lampu tambahan aja sih jadi lampu tambahan jadi saat customernya mau iseng-iseng overland atau apa daerah kabut hujan gelap udah siap mobilnya memang dia mikirnya tuh jauh banget ya dia buat harian bisa terus kadang-kadang kalau dia mau camping mau offroad itu juga mendukung ya Iya dari depannya kan terus kita pakai nada ini ragetheats headlamp guard melindungi lampu depan ya pakai kunci mesin supaya aman ragetnya juga nih ya ya jadi ini ada kunci tambahan jadi jadi kalau mau buka ini bisa ada kunci khususnya untuk lampunya ah dari lampunya sendiri 50in kita pakai kasi-kasi ya ini hitungannya dia sudah combo ya dari lensanya udah combo 50in yang double row juga udah terang daya-daya sinarnya jauh ini juga nih lampu tambahan lagi ini kita pakai lampu rigid ini rigid rigid duale Midnight Midnight series namanya jadi mikirnya agar-agar smoke nah ini velgnya nih ganteng juga ya velgnya velgnya untuk mendukung tampilannya kita pakai velg dari fuel ring 17 dia lebaran sebelahnya sudah bedlock sudah bedlock jadi intinya sih kita bikin modifikasinya harian tampilannya kalau cuma kalau mau iseng-iseng tipis-tipis sudah siap juga udah daily auto on-route bisa off-route juga bisa ini gagah sih nah disininya nih Wan ini kita pakai talang air talang air ya ini asli dari Mopan nah terus kita pakai atlas door pedal ini buat dinaik ya ya jadi kalau suatu-waktu customernya mau pasang mau pasang roof rack oke atau pakai tenda udah bisa naik atau mau cuci mobil juga bisa oh iya-iya kita naik juga bisa sesetapnya juga elektrik wah wih karennya cakep ya mobilnya tinggi jadi yang penting naiknya juga jangan susah ini kalau kondangan enak nih pakai kebaya tuh kan wah kondangan jepsi udah paling keren lah untuk bagian belakangnya kita pakai pelindung lampu belakang juga dari rugged reach ya jadi supaya matching depan belakang pempernya dari rugged reach juga tipenya tipe yang full-width karena kan dia udah pakai ban 37 nih pasti berat seloknya di bedlock juga berat kita pakai ini tire hangernya dari terasek alpha oh ini ya air carrier lihat membawa ban cadangan itu ya udah siap lah mobilnya berapa lama mau makan waktu dimodifikasinya itu kebetulan customer kan mobilnya langsung dari showroom kemarin yang towing kita dikasih deadline dia sore nyampe pengerjaan besoknya pagi malam selesai oh itu hanya dua dua hari ya sebenarnya pengerjanya satu hari bahkan kita butuh waktu untuk tes juga hari ini tadi udah dites mobil jadi hari ini rencana sih mau langsung berangkat lagi Oke ini dia diantar kemana nih Om ini untuk orang Kalimantan sih Kalimantan ke Pioneer Jeep Jakarta jauh banget ya di belan-belan ya saking tahu bagus ya oke jadi kan kita kan juga modifikasinya kita mesti sesuai kemauan customer barangnya kita kasih yang terbaik yang pasti musti proper juga modifikasi Oke oke ada lagi yang belum dibahas ya kalau ekstrior masih rasa sih ini udah lengkap ya kalau menurut Om nih ini misalnya di masa depan nih ownernya mau modif lagi kira-kira bisa tambah kalau kemarin kita sugesti bolehlah ganti kenal pos kenal pos kenal pos oh dia dua ya black kan jadi kelihatannya lebih tangkap suaranya paling sih ya banyak lah lebih ke performance ya performance kalau untuk penambahan di rekomendasiin kedepannya betul nah jadi bagi kalian yang mau modifikasi jail seperti ini bisa sudah langsung hubungi WA kita kalau mau lihat video dan gambar bisa langsung melalui YouTube TikTok dan Instagram Bioner Jeep jangan lupa juga untuk cek marketplace kita di Tokopedia Bukalapak Shopee dan Bilibli udah official soal semua warna ungu-ungu pokoknya terjamin aman nah jadi sesuai kita punya tagline One Stop Solution Jeep jadi kalau kalian mau mencari aksesoris spare part dan replacement part untuk mobil Jeep kita udah paling lengkap Bioner Jeep sudah menjadi dealer kontra nasional untuk teraflags Yukon Borla KC Baha Design masih banyak lagi yang kita digunakan Oke sampai jumpa di video modifikasi selanjutnya jangan lupa subscribe video ini like share komen dan kasih ke temen-temen kamu yang suka modifikasi Jeep yang suka off-road Oke sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye thank you thank you